Selamat siang pemirsa, menjelang Natal dan tahun baru 2014, PT KAI Daoplima Purwokerto terus berbenah untuk menunjang keamanan dan kenyamanan seluruh gerbong dibongkar dan diperiksa petugas. Selengkapnya disampaikan Anissa Kartabrata langsung dari Yogyakarta. Anissa, bagaimana proses perawatan kereta yang dilakukan oleh PT KAI menjelang musim liburan pada tahun ini? Ya, Zakia, seluruh gerbong yang akan digunakan untuk kereta angkutan liburan Natal dan tahun baru 2014 mendatang dibersihkan, dicuci di depo kereta api di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan tidak hanya kabin penumpang saja, namun juga seluruh gerbong dicuci, serta ada pemeriksaan untuk bagian dalam toilet gerbong. Selain itu, bagian rangka bawah dan roda gerbong ikut dibongkar untuk diperiksa sistem pengereman dan pelumasan bagian bodi kereta. Bagian ini merupakan komponen yang paling vital dalam menunjang keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono, menjelaskan perbaikan gerbong dan lokomotif kereta api dilakukan untuk keamanan dan keselamatan dalam menyambut musim libur Natal dan tahun baru 2014. Selama perbaikan, petugas juga wajib memastikan 9 item faktor. 9 item faktor keselamatan harus dipenuhi sebelum digunakan. Surono menambahkan, selama musim libur Natal dan tahun baru kali ini, PT KAI Daop 5 Purwokerto memprediksi jumlah penumpang akan meningkat sebesar 103% dibanding dari tahun lalu. Sementara itu, untuk menjaga keamanan selama perjalanan kereta, PT KAI juga telah menyiapkan 64 petugas yang akan berjaga di lokasi perlintasan tanpa palang pintu. Ya, Zakia demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Karta Berata.